Intro Leon Edwards berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemegang sabu ketika ia harus mempertahankannya menghadapi mantan pemegang sabu sekaligus yang dianggap sebagian penggemar sebagai momok menakutkan bagi Leon Edwards sendiri yakni The Negerian Nightmare Kamaru Usman di UFC 286 Duel Trilogi Leon Edwards vs Kamaru Usman berakhir manis bagi Sang Raja kelas Welter itu Dalam pertandingan yang berlangsung di Oto Arena, London, Inggris Leon Edwards membuka pertarungan dengan melayangkan tendangan ke arah kaki Usman Pertarungan jarak dekat itu membuat Edwards berhasil mendaratkan uppercut yang cukup mulus Namun, ia sempat diperingatkan oleh Wasid pada ronde pertama karena memasukkan jarinya ke sarung tangan Usman dalam adu gulat Di ronde kedua, Wasid kembali menghentikan pertarungan akibat serangan Edwards yang nyasar ke area terlarang kamaru Usman Meski begitu, ronde kedua berjalan menegangkan Usman yang sempat diserang dengan tendangan dan serangan ke bagian kepala berhasil membalas dengan jab dan takedown Ia sempat memojokkan Leon Edwards dan menaratkan banyak pukulan ke lawannya itu Edwards sendiri sempat berniat melakukan takedown tetapi Usman berhasil menghindar Pertarungan pun berlanjut ke ronde ketiga Di ronde ini, Edwards mendapatkan pengurangan poin karena memegangi pagar ketika Usman memeluknya dari belakang dan coba melakukan bantingan Di ronde keempat, Leon Edwards masih terus konsisten mengincar lutut Usman Pada akhir-akhir ronde, kamaru Usman mendesak Leon Edwards ke tepi pagar Namun juara kelas welter itu berhasil menyelamatkan dirinya dari upaya takedown Memasuki ronde kelima, kamaru Usman mencoba menekan Edwards ke tepi pagar Tapi lawannya itu kembali dapat melepaskan diri Edwards pun sempat menaratkan sejumlah pukulan dan tendangan sebelum akhirnya dia kembali ditekan kamaru Usman ke tepi pagar Ronde pemungkas ini pun berakhir dan keputusan harus diserahkan ke dewan juri Leon Edwards dinyatakan sebagai pemenang dan menang angka mayoritas Dengan skor 4846, 4846 dan 4747 Hasil ini kemudian memastikan Leon Edwards Berhasil mempertahankan gelar juara kelas welter miliknya Sekaligus mengalahkan kamaru Usman untuk yang kedua kalinya Di sisi lain kemenangan Edwards ini juga membuktikan kebenaran prediksi derantil Yang sempat gue bahas sebelum video ini Beberapa hari sebelum laga antara Edwards dan kamaru Usman berlangsung The Gorilla memprediksi jika Edwards yang akan memenangi pertarungan Menurut pendapatnya, Leon Edwards tengah dalam masa jayanya Aku pikir Leon Edwards akan mengalahkannya sobat Ungkap derantil kala itu Selain faktor tengah berada dalam masa puncaknya Dia berpikir jika bayang-bayang kekalahan knockout kamaru Usman dari Edwards Pada pertemuan kedua mereka tahun lalu akan sedikit banyak mempengaruhinya Aku pikir Leon dalam masa jayanya sekarang Ungkap til Dia terlihat sangat tajam Aku pikir bahwa knockout mungkin masih ada di kepala kamaru Usman Jadi aku pikir Edwards akan menang Jelas derantil Terlepas dari prediksi yang terbukti itu Catatan pertemuan Edwards vs Usman kini menjadi 2 berbanding 1 Di mana Edwards berhasil meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan atas The Nigeria Nightmare Kebenangan Leon Edwards di UFC 286 Membuka lebar setiap pertarungan divisi kelas welter UFC berikutnya Ada banyak pertarungan menarik yang menunggu untuk Leon Edwards Itu bisa termasuk kemungkinan pertarungan melawan Gilbert Burns, Colby Covington, ataupun Jorge Masvidal Bahkan raja kelas ringan UFC saat ini Islam Mahachev juga melemparkan tantangannya ke atas ring untuk bertarung melawan Leon Edwards Petarung Dagestan ini mengunggah tweet di mana dia menyerukan pertarungan melawan petarung Birmingham itu di Abu Dhabi pada bulan Oktober Colby Covington yang hadir dalam ajang UFC 286 di London sebagai petarung pengganti itu Juga mengunggah postingan serupa Menantang Leon Edwards untuk bertarung di bulan Juli Covington sendiri mengaku tidak terkesan dengan kemenangan yang telah ditampilkan oleh Leon Edwards ketika melawan Kamaru Usman Setelah kemenangan Leon Edwards itu Megan Olivi mewawancarai Covington selama siaran langsung UFC 286 Chaos julukannya bercerita bahwa dia tidak melihat sesuatu yang istimewa dalam penampilan Edwards Covington juga mengklaim bahwa event yang berlangsung di negara asal Rocky itu juga menjadi faktor penentu skor pertarungan Aku tidak melihat sesuatu yang istimewa Aku melihat seorang pria yang tidak lapar lagi Sepertinya hanya untuk mendapatkan gelar dan menghasilkan uang dan itu saja Tentu dia akan mendapatkan skor bantuan apalagi di kandangnya sendiri Sekarang saatnya untuk datang menemui pria itu dan bertarung Tutup Colby Covington Sekian fight recap yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Stay tune Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!